Intro Bismillah Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Misteri J779 Di kesempatan kali ini Misteri akan membawakan satu kisah Yang berjudul Istriku Siluman Babi Kisah ini Terjadi pada tahun 1973 Walaupun cerita ini sudah puluhan tahun Tahun berlalu Tetap saja Nama pelaku kita samarkan ya Cerita ini bermula Waktu keadaan di daerah pelaku Ladang-ladang para petani sering diserang oleh Hamah Babi Diyar Yang cukup meresahkan para petani Bagaimana alur cerita yang sebenarnya? Yuk kita simak bersama-sama Dan inilah kisah selengkapnya Di awal kemerdekaan Di daerah bagian Sumatera Kehidupan warganya begitu memprihatinkan Setelah lepas dari jajahan bangsa Jepang Heru pikup kata-kata merdeka Begitu bergemak se-antero di setiap wilayah Bahagia, perharu, jelas saja dirasakan oleh seluruh warga Tapi setelah sekian waktu berjalan Keadaan perekonomian tak kunjung membaik Untuk bertahan hidup Para warga memilih untuk bertani Dengan peralatan seadanya Setelah wilayah Sumatera Menyatakan dirinya bergabung dengan Indonesia Perlahan-lahan Kehidupan warga sudah tertata dengan baik Berbagai bantuan Peralatan pertanian Serta pupuk bersubsidi sudah tersedia Bahkan pembukaan lahan Sudah menggunakan alat-alat berat Tapi Apakah semua masalah selesai begitu saja? Jawabannya tentu saja tidak Serangga, hama Selalu menjadi momok bagi para warga Burung, tikus, monyet, bahkan babi Menjadi musuh utama bagi para petani Dari sinilah Ceritaku akan berawal Namaku Cek Sarni Umur 23 tahun Dengan perawakan kurus tinggi kulit sawo mata Sarni Mau ikut gak berburu babi hutan Rangkat desa yang mendanai Nanti Makan Minum Serta rokok Ditanggung oleh Pak Kades Bujar Samsudin Di suatu petang Oh boleh Aku ikut ya Kapan acara berburunya Tanyaku Minggu depan Mungkin seluruh pria dewasa di kampung kita ikut Nanti Dibagi menjadi beberapa kelompok Oh ya Anjingmu itu Sudah bisa kan berburu Tanya Samsudin Oh Iyalah Anjingku itu Sudah biasa berburu dengan bapakku Jawabku Oh Begitu ya Oh ya Jangan lupa Kau laporan dulu dengan Pak Kades Biar Biar Di data dulu Ya Nanti aku dan bapakku serta sepupuku Pasti ikut Jawabku Singkat cerita Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu Hari itu Para warga sudah berkumpul di palai desa Untuk pembagian kelompok Dan mendengarkan arahan dari kepala desa Akhirnya Terbentuklah 8 kelompok Di setiap kelompok Akan dimimpin oleh seorang yang ahli dalam berburu Di setiap kelompok itu Terdiri dari 7 orang Sangat kebetulan hari itu Kelompokku dipimpin oleh bapakku sendiri Dimana Sam Sudin Juga satu kelompok dengan diriku Tak buang-buang waktu Kami segera menuju ke rute yang telah ditentukan Dua jam sudah kami menyusuri hutan Tapi Belum juga kami melihat penampakan-penampakan babi itu Bahkan Hutan terasa hening Hanya kejauhan burung-burung yang terdengar Sesekali Juga kami berjumpa dengan segerumpulan monyet-monyet liar Yang bergelantungan di pohon-pohon Aku merasa sangat kesal Bahkan Ketika petang mulai menyingsing Anjing pemburu yang kami bawa Tak mengularkan suara sedikit pun Ah sialan Kemana babi-babi itu Batinku Sinar mentari Mulai meredupkan sinarnya Bertanda Ia akan tergelincir ke peraduannya Tapi Tetap saja tak seekor pun babi yang melintas Atau yang kami temui Walaupun terasa amat cekil Aku tetap menunggu kawanan babi hutan Yang bakalan datang untuk minum di dekat aliran sungai Sementara Bapakku dan yang lainnya Menyusuri sisi lain aliran sungai Samsudin Aku Menunggu disini ya Teriakku ketika rombongan mereka Mulai melakah menjauh Aku duduk seraya memeluk senapang laras panjang Di daerahku Senapang laras panjang sering disebut oleh warga Dengan sebutan kecepek Karena Sebelum senapang ditembakkan Sumbu yang ada di dekat peluru Harus dibakar dulu Ya Kayak bedil jaman-jaman kuno dulu Terkadang Kalau kecepek itu macet Tidak akan meletus Kalau sudah begitu Sangat membahayakan bagi penggunanya Sebab Semburan api akan tertahan Dan menyebabkan Kecepek akan Menyemburkan bubuk mesyu Ke arah wajah pengguna Kita kembali ke cerita Selang 15 menit berlalu Benar saja dugaanku Sekonyong-konyong ada Seekor babi yang gemuk Yang menuju ke aliran sungai Tapi anehnya Walaupun keberadaanku jelas terlihat Tapi babi itu tetap tak merasa takut Wah Babi ini emang cari mati rupanya Wah Dia malah lenggang kangkung Dari depanku Babi gemuk itu Dengan santainya berjalan Dari arah semak-semak Menuju ke arah pinggir sungai Aliran sungai ini kan Cukup panjang Kenapa babi ini Malah mau minum di dekatku Apakah hari ini Dewi Pertunatu Patinku Tapi pikiranku ternyata salah Ketika babi itu melihat ke arah diriku Secepat gilat ia melarikan diri Masuk ke dalam semak-semak Segera aku kejar babi itu Seraya menyusuri jalan bekas yang ia lewati Samar-samar Aku melihat tubuhnya di balik semak-semak yang rimbun Segera aku membakar sumbu Dan membitikannya ke arah tubuh babi itu Dor Suara ledakan yang disertai asap tipis Membuat hewan di sekitarnya berlarian Setelah kebulan asap tipis itu menghilang Kulihat Babi gemuk itu berlari dengan kaki yang pinjang Segera aku kejar babi yang setelah berhasil aku lukai itu Beberapa kali kulitku Tersaya duri-duri tajam Bahkan Terkena ulat bulu yang menyebabkan kulitku Begitu gatal Tapi aku tak peduli Yang ada di benangku saat itu Kalau aku berhasil Tentu saja hadiah dari kepala desa Tengah menantiku Aku terus berlari Mengejar babi gemuk itu Tanpa kesadari Sinar matahari semakin redup Aku terengah-engah Mengejar seekor babi yang lari terpincang-pincang itu Menaluri berburuku berkata Untuk terus mengejar babi itu Keadaan yang semakin sunyi dan sudah mulai gelap Tak membuat langkah kakiku terhenti Tapi Sejenak tebuku terhenti Manakala dihadapanku ada sebuah perkampungan yang aneh Karena Perumah di sana sangat kecil-kecil Seukuran tempat tidur saja Yang beratapkan ranting-ranting kayu Berdindingkan ranting-ranting yang tersusun rapi Segera aku melangkah memasuki perkampungan itu Kok aneh ya orang-orang disini Mereka semua cuek Tak ada yang saling teguh sapa atau bercakap-cakap Mereka hanya mengangguk-ngangguk saja Menggeleng-gelengkan kepala saja Badinku Aku segera menuju ke arah kerumunan orang-orang yang terlihat aneh itu Maaf bapak-bapak Apa kalian melihat seokor babi yang pincang? Tadi Aku lihat dia larinya ke arah sini Tanyaku Orang-orang yang aku temui itu Hanya menggeleng-gelengkan kepala Dan mengangkat bahunya saja Pertanda Kalau mereka tidak tahu Antara kesal dan bodos asa Aku pun menuju ke salah satu rumah yang cukup besar Dari rumah-rumah yang lainnya Aku bermaksud sekadar beristirahat di depan rumah tersebut Aku pun segera merebakkan tubuhku di sebuah pondok kecil Di bawah pohon jambu air Semilir angin malam yang berhembus dengan lembut Membuat mataku terasa begitu berat Ditambah lagi tubuhku yang terasa begitu letih Akhirnya Aku pun tertidur dengan lelapnya Sementara itu di sisi lain Bapakku, Samsudin Serta warga-warga yang lain Tengah kebingungan mencari keberadaanku Menurut Samsudin Ketika terdengar suara letusan senapang Dia serta lima rekannya yang lain Segera berlari menuju ke arah sumber suara senapang Mereka yakin Kalau aku sudah menemukan kawanan babi Tapi Setibanya mereka di pinggir sungai Mereka tak menemukan diriku Bahkan sempat mereka menyusuri jejak langka Yang aku tinggalkan Namun Tetap saja mereka kehilangan jejakku Samsudin Kira-kira kemana jejak Sarnia Apa dia sudah pulang ke desa Tanya bapakku Mungkin saja paman Ayo Sebaiknya kita kembali ke desa dulu Siapa tahu Sarnia sudah di desa Hari juga sudah semakin larut Ayo anak-anak Kita kembali ke desa dulu Ujar bapakku Setibanya di desa Warga sudah berkumpul di balai desa Menunggu kehadiran kelompok kami Terlihat Para warga sudah gelisah Menunggu kedatangan kami Pak Waluyo Kenapa sudah malam sekali kalian baru tiba Tanya Pak Sekdes Maaf Pak Sekdes Kami terlambat karena mencari keberadaan Sarnia Sewaktu kami berburu Dia terpisah dengan kami Apa dia sudah pulang ke desa Tanya balik Pak Waluyo Semua warga yang ada di balai desa Menggeleng-gelengkan kepalanya Samsudin Tolong kau cek ke rumahnya Pak Waluyo ya Siapa tahu Sarnia sudah di rumah Perintah Pak Sekdes Baik Pak Jawab Samsudin seraya berlalu Menuju ke arah rumah Pak Waluyo 10 menit kemudian Samsudin pun kembali dengan Tergopoh-gopoh Pak Sekdes Sarnia belum pulang juga ke rumah Aku sudah tanya ke warga yang lain Mereka tidak melihat keberadaan Sarnia di dalam desa Ujar Samsudin Baiklah Bapak-Bapak Kita tunggu 2 jam lagi Kalau Sarnia belum juga pulang Kita cari bersama-sama nanti ya Sekarang Bapak-Bapak pulang dulu ke rumah Istirahat Istirahat 2 jam lagi Kita kumpul disini Ujar Pak Sekdes Ujar Pak Sekdes Batinku Lagi Segera aku melangkah ke arah samping rumah Bermaksud akan menuju ke bagian belakang Mencari sumber air Belum jual langkahku sampai di bagian belakang rumah Samar-samar Indra pendengaranku menangkap suara rintihan seorang wanita Yang tengah menahan rasa sakit Tapi aku tak peduli Toh Itu bukan urusanku Ketika aku sudah berada di sumber tua di belakang rumah Tiba-tiba Aku mendengar suara pintu bagian belakang terbuka Nampak kulihat Seorang lelaki berperawakan kekar dengan wajah yang berwibawa Berjalan menghampiriku Kisana Aku minta tolong padamu Untuk mengobati luka anak gadisku Kata si lelaki yang mengaku bernama Ki Amang Hijau Aneh banget sih nama bapak-bapak ini Batinku Nah Kok diam Bapak mohon Tolong anak saya ya Ujar Ki Amang Hijau Oh iya pak Maaf pak Aku baru bangun tidur Jadi otakku belum terkumpul semua Jawabku bercanda Oh begitu Sepertinya anak emas ini juga lapar ya Kok bapak tahu Ayo Masuk dulu Soal makan gampang Setelah tiba di sebuah ruangan Aku melihat ada seorang gadis Yang tengah tergolek di pembaringan Dengan luka yang mengangat di petisnya Dengan sigap Aku segera membuka tas kecil Yang selalu aku sandang kalau sedang berburu Dengan sigap pula Aku mengoleskan obat tradisional yang selalu aku bawa Agar luka si gadis itu tidak infeksi Aku segera keluar Seraya menuju ke arah hutan Untuk mencari daun-daunan Yang akan aku jadikan obat untuk berda rasa sakit Setelah sekian jam berlalu Akhirnya Si gadis yang bernama Nining itu Tercidur dengan lelapnya Entah mengapa Sejak pertemuan yang tak di sengaja itu Aku sudah suka pada Nining pada pandangan yang pertama Bahkan Aku sudah lupa dengan niatku untuk segera pulang ke desa Sosok ayah, ibu serta Samsudin Seakan-akan hilang dari ingatanku Setelah sekian waktu berlalu Akhirnya Aku dan Nining pun menikah Walaupun pernikahan itu berlangsung sangat sederhana Tapi aku begitu bahagia Bisa mendapatkan istri yang cantik Dibandingkan diriku yang berwajah pas-pasah Seperti lazimnya pasangan pengantin baru Aku dan Nining pun langsung pindah ke rumah yang lumayan besar Di ujung kampung Tempat terasa waktu terus berlalu Dalam perjalanan mengayuh batera rumah tangga Kami berdua Telah dengaruniai dua orang anak yang licah dan lucu Satu laki-laki Dan satunya laki perempuan Di suatu ketika Nining sang istri Sedang sibuk memasak di dapur Aku melihat senapang kecepek milikku Yang biasanya aku pakai untuk berburu Tergeletek di lumbung padi Dengan diam-diam Aku mengambil senapang kesayanganku itu Sudah lama aku tidak berburu ke hutan Rasanya rindu sekali ingin berburu Batinku Tanpa aku sadari Sewaktu akan menikah dulu Sebagai sarannya Aku dilarang keras berburu di hutan Waktu itu Aku pun menyetujuinya Belum begitu jauh aku melangkah masuk ke hutan Terdengar suara babi yang cukup riu Suaranya Segera aku mencari sumber suara itu Benar saja Di hadapanku terlihat dua ekor babi yang sedang Benar saja Di hadapanku Aku melihat dua ekor anak babi yang gemung Yang sedang berlarian Kupidik kedua anak babi itu Salah satu anak babi itu Tersungkur ke tanah Dengan luka yang mengangat Di bagian kepalanya Mendengar suara letusan senapang Nining Segera keluar dari rumah Guna mencari Dari mana asal suara itu Nining terkejut Ketika melihatku datang Dengan senyuman yang manis Seraya menenteng Seekor anak babi Tanpa aku duga-duga Nining langsung menyerangku Dengan kata-katanya yang sangat sengit Dasar Laki-laki tak tahu diuntung Kenapa kau masih saja berburu babi Pergi Pergi sana Tinggalkan kami Aku tak sudi lagi melihatmu Ujar Nining Aku hanya diam saja Ah Paling nanti malam marahnya juga hilang Berdinku Dengan langkah yang gontai Aku pun masuk ke dalam rumah Dan langsung tertidur Dengan nyenyaknya Sementara itu Di sisi lain Waktu telah berlalu Satu tahun lamanya Selama itu juga Bapakku yang dibantu oleh Samsudin Terus berusaha Mencari keberadaanku Karena Menurut dukun yang dimintai bantuan Aku masih hidup Dan akan kembali Bila waktunya tiba Tak putus harapan Orangtuaku selalu Mencari keberadaanku Disela-sela Waktu senggangnya Di suatu hari Samsudin Ayo kita ke rumah Kiwakiman Siapa tahu sudah ada Titik terang tentang Keberadaan Sarni Ya paman Jawab Samsudin Segera mereka melangkah Menuju ke desa sebelah Dengan berjalan kaki Setibanya di rumah Kiwakiman Bagaimana ki Apa sudah ada Titik terang Tentang keberadaan Anakku Sarni Kebetulan sekali Kalian datang Ke rumahku Besok malam Waktu yang tepat Untuk ritual Tapi Ritual itu Harus di hutan Dimana dulu Sarni hilang Nanti Kalian siapkan Sajen Berupa Madat Menyan Kembang tujuh rupa Jajanan pasar tujuh macam Lisong Dan rokok keretek Serta sejangkir kopi pahit Oh iya ki Kalau begitu Hari ini juga Kami akan segera Mencari persyaratan itu Nanti Kami akan jemput aki Kita berangkat Dari desa kami saja Biar lebih dekat Jawab Bapak Waluyo Di hari yang telah Ditentukan Seri itu Terlihat kewagiman Sudah berada di rumah Pak Waluyo Terlihat juga Ada beberapa warga Yang berkerumunan Berniat ingin ikut Dan menyaksikan ritual itu Lancang kuning Perlahan Tapi pasti Sirna Ditelan oleh Kermangan sore Menuju malam Tepat pukul sembilan Pak Waluyo Beserta para warga Segera menuju Ke arah hutan Dimana dulu Mereka berburu Dan kehilangan Cek Sarni Setibanya mereka Di tepi Sebuah aliran sungai Kiwagiman Sekiranya menggelar Uber Ampe Yang telah Dibawanya tadi Kekulan asap Kemenyan Membuat Suasana malam hidup Terasa Menggeridikan Bulu Roma Suasana semakin Terkesan seram Ketika terdengar Suara burung hantu Yang melekan Suaranya Yang begitu sayu Ayo Sekarang kita cari Cek Sarni Di sekitar hutan ini Ujar Kiwagiman Tanpa tunggu Lama-lama Pada warga Segera membentuk Dua kelompok Supaya lebih cepat Menemukan Sarni Satu jam Sudah berlalu Tapi tanda-tanda Keberdadaan Sarni Belum juga terlihat Ketika Pak Waluyo Samsudin Serta para warga lainnya Menuju ke arah Sebuah kubangan Mendadak Pak Waluyo Berteriak Lihat itu Ada orang Di dalam kubangan Segera mereka berlari Menuju ke arah kubangan Yang biasa digunakan oleh Babi hutan Bermain Mereka melihat Sosok Sarni Yang sedang tertidur Dengan nyenyaknya Tapi Kata mereka Aku tak sendirian Aku ditemani oleh Seekor babi hutan Betina Dengan dua ekor Anaknya Sementara Seekornya lagi Terlihat sudah mati Dengan luka yang menganga Di bagian kepawanya Pak Waluyo Segera mengucang-cucangkan Tubuhku Sarni Ayo bangun Tempatmu bukan disini Ayo nak Kita pulang Ujar Pak Waluyo Seraya menangis Bahagia Aku menggeliat Dan terbangun Aku menatap heran Karena diriku berada Dalam sebuah kubangan Babi yang kotor Dan bau Aku linglung Bahkan Tak bisa mengenali Sosok yang ada Di hadapanku Melihat kondisiku Yang seperti orang Lupa ingatan Segera bapakku Bersama warga Membawaku pulang Ke desa Ketika rombongan Pak Waluyo Berjumpa dengan Rombongan Kiwakiman Segera beliau Membejakan mantra Dan meminumkan Satu gelas air Ayo cepat Kita bawa Sarni pulang dulu Ujar Kiwakiman Singkat cerita Setibanya di rumah Ketika melihat diriku Yang sudah kembali Setelah lebih dari Satu tahun Lamanya menghilang Ibuku menyerik Desteris Seraya memelukku Tapi Tetap saja Aku diam Tanpa ekspresi Bahkan belum mampu Mengenali Sosok wanita tua Yang memeluk diriku Pak Kenapa Sarni Mengapa dia Hanya diam saja Tanya ibuku Bu Biarkan Sarni Istirahat dulu Mungkin butuh waktu Untuk menyembuhkannya Yang penting sekarang Sarni sudah kembali Soal keadaannya Nanti kita pikirkan caranya Bagaimana mengobatinya Kata Bapak Waluyo Ibuku tersenyum Menatap ke arah diriku Ya Allah Sarni Tuhmu kurus sekali Nak Kata ibuku Dengan berlinang Air mata Sudahlah bu Biarkan Sarni Istirahat dulu Tiga bulan Telah berlalu Selama itu juga Dengan telatin Kedua orang tuaku Selalu merawatku Berlahan-lahan Ingatanku Mulai kembali Dan sudah mulai bisa mengenali Soso-soso Yang pernah dekat Dengan diriku Seiring berjalannya Waktu Akhirnya Aku bisa sembuh Dan menceritakan Segala peristiwa Yang aku alami Saat berburu Babi hutan dulu Menurut Kiwagiman Kala itu Aku masuk ke dalam Perkampungan Siluman Babi Dan menikah Dengan salah satu Siluman itu Sejak saat itu, aku memutuskan tidak akan pernah lagi berburu babi Bahkan, bapakku melarang keras kepadaku untuk tidak masuk ke dalam hutan lagi Kisah ini, selalu aku ceritakan kepada anak-anak dan cucu-cucuku Agar mereka selalu lebih mawas diri dan berhati-hati ketika sedang berada di dalam hutan Dan, cerita pun sampai disini ya kawan Oke kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini Bagi yang baru saja bergabung, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe Aktifkan juga loncengnya, supaya tak ketinggalan ketika ada kisah-kisah terbaru Akhir kata, aku pamit dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Wassalam, dadah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Misteri J779 Di kesempatan kali ini, Misteri akan membawakan satu kisah yang berjudul Pemuja Siluman Kalong Sebelum kita masuk ke alur cerita yang sebenarnya Bagi kawan-kawan yang baru saya bergabung Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe Aktifkan juga loncengnya Supaya ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah terbaru Oke kawan, gak usah berlama-lama Dan inilah kisah selengkapnya Hasan Basri alias Cengwi Dikenal oleh warga di kotaku sebagai WNI keturunan Yang susah sedalam berbisnis Rumahnya terbilang mewah Dibanding dengan bangunan-bangunan lainnya Yang berderet-deret di sana Hidup Cengwi begitu sempurna Sejak kelahiran kedua buah hatinya Tapi kebahagiaan itu sirna Setelah terjadi bencana gempa dan tsunami yang maha dasyat Istri dan anak-anaknya serta seluruh harta kekayaannya Tak ada yang mampu ia selamatkan Semua ludes digulung oleh laut yang menyerbu kota kala itu Seluruh sanak saudaranya pun tewas Dalam peristiwa itu Hanya Cengwi lah yang selamat Kala itu beliau seorang muamalam Setelah didera kesedihan yang begitu dalam Karena ditinggalkan pergi oleh orang-orang yang ia sayangi Cengwi berusaha bangkit dengan sisa-sisa semangat Yang masih tersisa dalam dirinya Untuk mencoba kembali bangkit Bukanlah hal bergerak gampang Selain butuh biaya yang tinggi Ia juga butuh sosok pendamping Sebagai sandaran hatinya Di puing-puing yang sudah hancur itu Cengwi mencoba membangun kembali toko kecil Disanalah ia berjumpa dengan seorang wanita keturunan Yang juga kehilangan anak dan suaminya Akhirnya mereka pun mengikat satu janji Di sebuah pernikahan Dan akhirnya Cengwi pun kembali ke agamanya semula Dari sinilah Ceritaku akan dimulai Dua tahun setelah bencana dasyat itu berlalu Kehidupan Cengwi Perlahan-lahan sudah membaik Bahkan sudah mampu Memperencakan seorang pembantu di rumahnya Yaitu aku Aku Siti Aisyah Seorang janda tanpa sanak saudara Keadaan yang berkecukupan Ternyata Tak membuat hati Cengwi puas Ia ingin hidup seperti dulu lagi Memiliki banyak harta Sifat yang ulet dan rajin berusaha Ternyata Tak mampu mengembangkan usahanya Ya Karena Perekonomian di kotaku dikala itu Belumlah stabil Hingga di suatu hari Mbak Siti Tolong kau jaga rumah bersama istri saya ya Aku akan ke Malaysia selama satu minggu Oh iya pak Kapan bapak akan berangkat? Tanyaku Besok aku akan berangkatnya Tolong ya mbak Siti Jaga istri saya ya Iya pak Tenang saja Akan aku jaga rumah sertanyanya Jawabku Waktu itu Aku baru satu bulan Bekerja di rumah Cengwi Tak ada hal-hal aneh yang aku temui Selama aku bekerja di sana Semuanya wajar Layaknya kehidupan normal Seperti orang lain Tapi Di malam ketiga sejak kepergian Cengwi Aku terbangun di tengah malam Karena terusik oleh suara riuh binatang di belakang rumah Di sana Terdapat beberapa rumpun pohon pisang Karena letak kamar tidurku di bagian belakang Aku pun berasa sangat penasaran Suara binatang apa itu? Batinku Karena selain suaranya yang sangat riuh Seperti suara gelalauan Terdengar juga suara kepakan sayap Yang menimbulkan suara yang sangat berisik Suara apa itu? Kalau-kalau Tidak mungkin suara kepakan sayap yang sebesar itu Batinku saat itu Karena rasa penasaranku begitu tinggi Aku pun segera melangkah menuju ke arah bingkai jendela Dari sana Aku mengerahkan panahkan mataku Menuju ke arah rumpun pisang Di balik sinar yang remang-remang Aku masih mampu melihat deretan pohon pisang Yang tumbuh rimbun di halaman belakang Selintas pandang Tak ada sesuatu yang mencurigakan di luar sana Kemana perginya hewan itu? Hmm Apakah aku salah dengar saja? Ya sudah lah Mendingan aku tidur lagi Batinku Ketika aku akan berlalu dari dekat jendela Samar-samar Aku melihat seorang yang tengah mengendam-endam Di antara deretan potang pohon pisang Sejenak aku tertegun Dalam hati bertanya dan ingin menebak-nebak Apakah itu pencuri? Batinku Pandangan mataku aku berkejak Sosok yang tadinya samar-samar Kini Semakin jelas terlihat Aku terus mengamati dengan jantung yang berdebar-debar Karena Kalau itu penjahat Mana mungkin aku bisa mengatasinya? Eh 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 Sepertinya itu istrinya Cengwi Ibu Marta Apa yang ia lakukan di sana? Batinku Aku terus memperhatikan segala yang dilakukan oleh ibu Marta Terlihat Perempuan itu membungkukan tubuhnya Seperti sedang sibuk mengambil sesuatu Dari salah-salah daun dan batang pisang Uang? Batinku Setelah melihat lembaran-lebaran uang yang digenggam di tangannya Aneh Uang dari mana itu? Apa jatuh dari langit? Pikirku dengan polosnya Logikaku terus berpikir dengan keras Tapi otakku tak mampu berpikir terlalu jauh Melihat benda-benda uang yang keluar dari salah-salah daun pisang Aku terus menatap ke arah ibu Marta Yang terus memanen uang dari satu pohon ke pohon yang lainnya Bahkan Uang kertas itu sudah tak mampu lagi ia genggam Kalau itu uang sungguhan Dari mana datangnya? Kok ada ya uang yang nyangkut di atas pohon pisang? Ini benar-benar unik dan aneh Wah, beruntung sekali ibu Marta Punya pohon pisang ajaib Yang bisa membuahkan uang Waktu terus berlalu Pagi pun tiba Pagi itu Ibu Marta wajahnya terlihat ceria dan berseri-seri Selamat pagi nyonya Sapa ku dengan sopan Pagi juga mbak Siti Hari ini kita masak rendang daging jambah Sudah lama aku pengen makan rendang Ujar ibu Marta Boleh nyonya Berarti aku harus ke pasar ya Sudah Mbak Siti di rumah saja Biar aku saja yang belanja Kau Beres-beres saja di rumah Ujar ibu Marta Oh iya nyonya Kebetulan sekali Nyonya mau pergi Nanti aku akan cari uang di pohon pisang itu Siapa tahu dapat rezeki pagi ini Batinku Setelah ibu Marta pergi ke pasar Segera aku menuju ke arah belakang rumah Setibanya aku di dekat deretan pohon pisang Segera aku melirik ke celah-celah daun pisang Kok gak ada ya uangnya Batinku Segera aku mengais-ngais di bagian bawah batang pisang Tapi yang aku temukan Justru kotoran hewan yang ukurannya mirip dengan kotoran manusia Membahkan sampai terinjak oleh kakiku Segera aku berlalu Karena tak tahan oleh baunya yang begitu busuk Segera aku cuci sendal yang kotor itu Setelah dirasa bersih Tetap saja baunya tak kunjung hilang Singkat cerita Dua malam sudah aku memperhatikan pohon pisang ajaib hidup Tapi tetap saja Pohon pisang itu tak kunjung membuahkan uang Yang kelihatannya lah lambayan-lambayan daun pisang Yang menari-nari di keremangan malam Tapi di malam ketika Kembali Aku terbangun ketika secara tiba-tiba Suara yang riuh Terdengar lagi Aku segera bangun dari tempat tidurku Seketika Jantiku berdegup dengan cepat Manakala kulihat seekor kalung besar meluncur terbang rendah Lalu hinggap dan bertengger Dengan gudang kakinya di atas pohon mangga Di samping rumpun pisang Meskipun samar-samar Mataku masih bisa melihat dengan jelas Sepasang kuku-kuku kaki kalung itu Mencengkeram golongan kertas berukuran kecil-kecil Merasa penasaranku pun tumbuh kembali Secara diam-diam Aku menyelinap dari pintu belakang Dan mengendap-endap di belakang rumah Kulihat Kalung-kalung itu sudah ramai hingga di pohon-pohon pisang lainnya Tapi jelang beberapa menit kemudian Kalung-kalung itu Sepertinya bisa merasakan kehadiranku Hingga mereka pun Menghilang di kegelapan malam Apa yang ditinggalkan oleh Segerombolan kalung itu Batinku Segera aku melangkah menuju ke arah deretan batang pisang Di tengah keremangan malam Aku segera mengambil Gulungan-gulungan kertas Yang ada di sela-sela pelepah batang pisang Segera aku buka dua gulungan kertas Tak diragukan lagi Ketika kedua gulungan itu aku buka Ternyata Lembaran uang pecahan 50 ribu Dan yang satunya lagi pecahan 100 ribuan Tanganku kebetaran Tak ada niat untuk mengambilnya Apakah tuan dan nyonya melakukan pesugihan Rasanya tak wajar Kalau kalung-kalung itu bisa membawa uang sebanyak itu Batinku Yang ada di benakku saat itu Pasti tuan cengwi Memuja siluman kalung Apakah aku akan dijadikan tumbal Mengingat semua suami dan istri itu sangat baik padaku Apakah kebaikannya itu hanya modus saja Batinku Pikiranku terus berkecambuk saat itu Ya sudah lah Aku akan bertahan disini saja Seraya menyelidiki semuanya Lagian Aku mau pergi kemana Sanak saudaraku semuanya sudah tewas Esok paginya Aku tergoboh-goboh berlari ke arah pintu depan Ketika terdengar suara ketukan pintu Eh tuan Sudah pulang ya tuan Tanyaku Iya mbak Siti Oh ya nyonya dimana Di kamar atas tuan Oh ya 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 Mbak ini ada oleh-oleh Oh terima kasih tuan Aku segera membawa bungkusan itu ke arah dapur Lah ini kan oleh-oleh khas dari pulau Jawa Apa tuan tidak sempat membeli oleh-oleh dari Malaysia Waktu terus berlalu Tak terasa petang pun akan segera tiba Secara tiba-tiba Ibu Marta pamitan pada suaminya Untuk berkunjung ke rumah temannya yang sedang sakit Rintik-rintik hujan di luar Perlahan-lahan meneru dengan lebatnya Belirik jam tangan Sudah menunjukkan pukul 9 malam Tapi ibu Marta belum juga pulang Kenapa mbak Siti kok ngelisah Tanya cengwi Yang secara tiba-tiba sudah berada di sampingnya di ruang tamu Ini tuan Ibu Marta kok belum pulang ya Padahal ini sudah malam Aku khawatir Jawab bu Tadi dia sudah menelpon bapak Katanya dia mau nginap di rumah temannya yang lagi sakit Jawab cengwi Tuan cengwi menatap ke arahku seraya tersenyum Disinilah Aku sudah merasa tak nyaman Karena hanya berdua saja di rumah yang besar itu Kamu capek ya kerja seharian Sini aku pincitin ya Ah gak usah tuan Sudah gak apa-apa Segera Tuan cengwi berlalu ke arah belakang sopa Yang aku duduki Perlahan Dia memijat-bijat bundaku dengan lembut Entah mengapa Rasanya aku begitu terbuai Aku pun memajamkan kedua bola mataku Tanpa kesadari Kalau tangannya sudah memijat-bijat ke arah dadaku Aku hanya diam saja Seolah-olah Aku telah terhipnotis oleh sentuhan-sentuhan tangannya Yang begitu lembut Tak bisa dipungkiri Sisi kewanitaanku pun bergejolak Apalagi setelah dua tahun lebih Aku tak pernah disentuh oleh laki-laki Semenjak kepergian suamiku Aku begitu terbawa suasana Tanpa kesadari Aku telah bergelut dengan Tuan cengwi Di ruangan tamu itu Sementara Hujan semakin deras jatuh ke bumi Membuat suasana begitu mendukung Tak cukup sampai disitu saja Cengwi Segera mengendong tubuhku Masuk ke kamarnya Tanpa kesadari Malam itu Tiga kali Tuan cengwi Menumpahkan benihnya Di dalam rahimku Satu minggu telah berlalu Seperti hari-hari sebelumnya Setiap pagi Aku selalu menyiakkan sarapan pagi Untuk ibu mata dan koko cengwi Tiba-tiba Entah mengapa Perikut terasa begitu ngual Seolah-olah ada yang bergerak-gerak Di dalam perikku Segera ketutup muluttu Karena khawatir akan muntah di dapur Secepat mungkin aku berlari menuju ke arah kamar mandi Entah sudah berapa lama ibu Marta Berada di pintu kamar mandi Begitu aku menoleh Ia tersenyum ke arah diriku Dan segera menghampiriku seraya mengurut-urut leherku Kamu kenapa mbak Siti Masuk angin ya Iya bu Sepertinya masuk angin Perut cukup Juga terasa mual Cukup Ya sudah Hari ini kamu istirahat saja ya Biar aku saja yang mengejarkan pekerjaan rumah Tapi ibu Udah Nggak apa-apa Kamu kan lagi sengak enak badan Istirahat saja ya Biar Ibu yang melakukan semua pekerjaan Ujar ibu Marta Melihat sikap dan ekspresi ibu Marta yang bersumbuh-sumbuh Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan beristirahat Ada apa ya dengan aku Apa aku hamil Gawat kalau sampai itu terjadi Bisa diusir aku dari rumah ini Batinku Asuk harinya Hal yang sama terulang lagi di pagi harinya Kembali berikut terasa begitu mual Setiap kali masuk ke dalam tapur Tapi aku merasa sedikit heran Dengan sikap ibu Marta dan kokoh jengwi Setelah mengetahui keadaanku Mereka bersikap perhatian kepada diriku Apapun yang aku inginkan Mereka selalu memenuhinya Karena Saat itu yang aku rasakan Layaknya wanita yang sedang hamil muda Selalu ingin makan ini Makan itu Apalah Tapi aneh Makanan yang aku inginkan Selalu buah-buahan yang masih mentah Dan harus yang baru dipetik dari batangnya Singkat cerita Satu bulan telah berlalu Di satu malam Aku merasa perutku begitu sakit Saat itu aku masih bisa Membedakan mana yang sakit perut Karena penyakit atau bukan Aku tahu Rasa ini pernah aku rasakan Rasa sakit yang aku rasakan itu Tanda-tanda seperti orang mau melahirkan Selang 15 menit kemudian Aku merasakan ada benda yang Berlahan-lahan bergerak-gerak Ingin keluar dari rahimku Aku terus memperhatikan bagian alat vitalku Masih aku rasakan Benda itu terus bersahau untuk keluar Aku terus menatap ke arah benda kecil Yang hitam bersayap keluar dari rahimku Begitu benda itu keluar Jantungku terasa berhenti berdetak Tanganku kementaran Ketika kulihat satu persatu Anak kelala lawar atau kalong Yang berukuran jempol kaki orang dewasa Keluar dari dalam rahimku Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Batinku Ingin rasanya saat itu Aku menjerit meminta pertolongan Kepada ibu Marta Tapi aku takut dan malu Karena pasti Mereka akan menganggap aku Sudah melakukan hal-hal gila Anak-anak kalong yang mungil itu Bergerak-gerak layaknya Bayi yang baru saja dilahirkan Tapi selang 10 menit kemudian Puluhan anak kalong itu terbang Mengitari tubuhku Dengan suaranya yang ngeriu Ciiit 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 Seolah-olah Mereka minta makan atau susu Tapi Aku terkesima beberapa saat Ketika kulihat mata anak-anak kalong itu Yang awalnya berwarna hitam Kini sudah berubah menjadi merah Menyala-nyala Seakan-akan Mereka sudah siap untuk Memangsa diriku Merasa diriku dalam bahaya Entah mengapa Tanganku bergerak sendiri Seolah-olah ada yang menggerakkannya Tanganku dituntun ke arah bawah kasut Di tengah rasa takut yang begitu hebat Aku masih bisa menyadari Kalau tanganku dituntun untuk mengambil sebuah keris kecil Peninggalan armarum suamiku Setelah tanganku menyentuh keris itu Perlahan-lahan Kesadaranku kembali menguasai diriku Mataku bisa menerka Kalau anak-anak kalong itu sudah bersiap Akan menyerang diriku Di saat bersamaan Samar-samar aku mendengar suara Almarhum suamiku berucap Arahkan keris itu Ketubuh makhluk-makhluk itu Ketika beberapa anak kalong itu Terbang menukik ke arah tubuhku Dengan cepat Aku memibaskan keris yang ada di tanganku Sekelebat cahaya biru Keluar dari dalam keris Dan membelah tubuh anak kalong itu Seiring dengan amruknya tubuh mumilnya Anak kalong itu mengalakan suara yang meraung-raung Seakan-akan Merasakan sakit yang teramat sangat Mungkin Sudah ada puluhan anak-anak kalong yang tewas terkapar Di atas tempat tidurku Anak kalong yang masih hidup Sepertinya punya insting Kalau yang mereka hadapi Mempunyai kekuatan untuk membunuh mereka Satu persatu mereka terbang keluar Melalui celah-celah lubang angin di pintu kamar Segera aku bangkit Berbangsung mengejar mereka Samar-samar aku melihat Mereka terbang menuju ke arah lantai dua Ketika aku berniat akan mengejar mereka Secara tiba-tiba Dari lantai dua terbang satu sosok kalong besar Seukuran pria dewasa Tubuhnya terus terbang mengitari ruangan Dimana aku berada Matanya yang merah Terus menatap ke arah diriku Seolah-olah Ada satu amarah yang ia tunjukkan Taringnya yang tajam Serta kuku-kukunya yang runcing Sudah siap menjabik-jabik tubuhku Melihat sosok yang amat menakutkan Jelas saja Nyaliku sebagai wanita lemah Menjadi ciu Segera aku berlari menuju ke arah pintu depan Kalong siluman itu Sepertinya tahu Kemana arah langkahku Dengan secepat gilat Ia mengepakkan sayapnya Dan terbang menuki ke arah tubuhku Merasa sosok kalong itu Sudah berada di dekatku Segera aku membalikkan tubuhku Seraya mengarahkan geris yang ada di tanganku ke arahnya Serah Cahaya biru dari geris itu Tepat mengenai sayapnya Dan sosok kalong itu pun terjatuh Tak ku sia-siakan kesempatan yang sangat berharga itu Segera aku membuka pintu depan Tapi sialnya Ternyata Alak kunci pintu tidak ada di tempatnya Kau Mencari ini ya Ujar ibu Marta yang muncul secara tiba-tiba Dari atas tangga Di tangannya Tergantung satu rangkaian anak kunci Kenapa kau masih hidup? Harusnya Kau sudah tewas dimangsa oleh anak-anak kalong itu Ujar ibu Marta Apa salah saya nyonya? Mengapa kalian mau menjadikan aku tumbal? Tanyaku dengan kebuh yang gembetaran Kau hidup pun gak ada gunanya Suami Serta anak-anakmu sudah tewas Begitupun dengan sanak saudaramu Jadi Akan lebih baik kalau kau mati saja Ujar ibu Marta Dasar iblis Kau tahu apa julukan kota ini? Serambi Mekah Di kota ini Tempat berkumpulnya orang-orang beriman Kau Suatu saat nanti Pasti akan mengalami hal yang paling mengerikan dalam hidupmu Jawabku Hahaha Jangan pikirkan nasibku Tapi pikirkan dulu dirimu Ayo Ayo cepat Panggil Tuhanmu Supaya menolong dirimu Ayo cepat Kalau tidak Aku yang akan panggil malaikat mautmu Ujar ibu Marta Aku hanya terdiam saja Dan berpikir sejenak Mungkin malam ini Semuanya akan berakhir Dan aku pun akan segera menyusul suami Dan anakku tersayang Ibu Marta Menggerak-gerakan sebuah lonceng kecil di tangannya Dalam sekejap Puluhan kalong-kalong yang baru saja aku lahirkan tadi Berdatangan Ayo anak-anak Itu makanan kalian Cepat makan Supaya kalian cepat besar Dan aku pun Cepat kaya raya Hahaha Sebelum aku mati Aku harus bisa bertahan semampuku Batinku Sebelum anak-anak kalong hidung menyerang tubuhku Kalong dewasa yang tadi terluka olehku Segera bangkit Ceraya berjalan terseok-seok Menuju ke arah lantai dua Koko Cepat obati dirimu dulu Wanita ini Biar aku yang urus Menuju ke arah diriku Segera aku berlari ke salah satu ruangan Di dekat tangga Dengan cepat Aku menitup pintunya dengan rapat Segera aku gerakan anak kunci yang tergantung di pintu Aku menarik tapas panjang Ketika terdengar suara riuh yang gemerisik di depan pintu kamar Suara kepakan sayapnya Perlahan-lahan memudar Alhamdulillah Makhluk-makhluk itu sudah pergi Badinku Baru saja aku bisa bernafas lega Karena bisa lepas dari kejaran anak-anak kalong siluman itu Suara yang menderu disertai kepakan sayap Secara tiba-tiba muncul dari arah jendela Secara spontan Aku arahkan pandangan mataku ke arah jendela Sudah ada beberapa ekor anak kalong itu Yang berusaha masuk Apa yang harus aku lakukan Sebaiknya aku minta tolong saja ke warga Siapa tahu ada yang mendengar suaraku Batinku Aku pun berteriak-teriak minta tolong Suaraku yang nyaring Mungkin saja akan terdengar samar-samar di luar sana Hei perempuan sialan Ukap pintunya Ujar ibu Marta Di sudut kamar Aku terdeduk dengan tubuh yang gemetara Samar-samar Aku mendengar suara yang serak Dari sesuatu kalong yang dewasa Itu pasti suaminya ibu Marta Kembali Aku meminta tolong Berharap ada yang mendengar suaraku Suara hentakan keras di pintu Sudah dua kali terdengar Satu kali hentakan lagi Maka pintu itu akan terbuka Akal sehatku terus kupaksa untuk berpikir Bagaimana cara menyelamatkan diri Akhirnya Aku berdiri di samping pintu Begitu pintu terbuka dengan kerasnya Segera ibu Marta dan kalong siluman itu masuk Secepat gilat Aku berlari ke luar dengan cepat Dengan cepat pula Aku menyambar tongkat golok Yang ada di dekat tangga Dan berlari ke arah pintu Dengan sekuat tenaga Aku ayankan ke arah kaca jendela PRAK Suara pecahan kaca itu cukup keras Aku pun segera melolongkan suaraku Sekuat tenaga Suara yang meminta tolong Dan benar saja Lihat di luar sana sudah banyak warga Yang menuju ke arah rumah cekwe Mata siluman kalong Memancarkan cahaya merah Pertanda amarannya telah memuncak Segera tubuhnya ia terbangkan ke atas Seraya mengepakkan sayapnya Mengumpulkan tenaganya untuk menyerang diriku Akal sehatku bekerja juga saat itu Segera aku berdiri di ambang pintu depan Semoga saja Perkiraan dan rencanaku tak meleset Batinku Ayo siluman Bunuh aku Sebelum warga-warga itu datang Teriakku Siluman kalong Semakin menguatkan kepakan sayapnya Setelah tenaganya terkumpul sempurna Dengan cepat Ia terbang menukik ke arahku Aku terus menunggu momen yang tepat Untuk menghindar Begitu siluman kalong sudah sangat dekat Dengan tubuhku Segera Aku menjatuhkan diri ke arah samping Siluman kalong itu tak mampu Mengontrol kecepatannya Hingga akhirnya Brak Tenaganya yang kuat itu Menabrak pintu Hingga semua engsel pintu itu terlepas Tubuh siluman kalong itu pun Terampas ke halaman rumah Warga yang tadinya hendak menuju ke rumah cengwi Berhenti sejenak Setelah melihat sosok siluman kalong Apa itu siluman? Kok bentuknya aneh ya? Teriak warga Ayo cepat Pukul dan bunuh siluman itu Tubuhku yang terasa sakit Karena terbentur ke sisi lemari Dengan cepat Berlari ke arah kerumunan warga Aku terhuyung-huyung menahan rasa sakit Dan akhirnya Tubuhku pun terjatuh Dengan cepat Warga menolong diriku Aku masih sempat melihat Warga-warga yang beringas Memungkul-mungkul tubuh siluman kalong Dengan balok kayu Setelah siluman itu Sudah tak berdaya lagi Perlahan-lahan Tubuhnya pun berubah wujud Menjadi sosok manusia dewasa Dalam keadaan pelanjang bulat Warga segera mengamati sosok itu Siapa dia? Hah? Itu kan Jengwi? Teriak warga Ampun Ampun jangan bunuh saya Jangan-jangan saya tobat Belum sempat Jengwi Melanjutkan ucapannya Secara tiba-tiba Dari atas angkasa Berterbangan segerombolan Anak-anak kalong Warga pun segera mundur Secepat gila Anak-anak kalong itu Mengerumuni tubuh Jengwi Aku dan warga Hanya terdiam saja Tanpa berani Menolong Jengwi Teriakan minta tolongnya Terdengar sangat Menyayat hati Selang lima menit kemudian Tubuh Jengwi Yang tersisa Hanyalah tulang belulangnya saja Sementara anak-anak kalong itu Menghilang begitu saja Sementara Ibu Merta hilang Entah kemana Warga yang Yang geram Segera membakar rumah Jengwi Hingga rata Dengan tanah Setelah peristiwa itu Berlalu Aku tak tahu Harus pergi kemana Karena Aku sudah tidak punya Sanak saudara lagi Tapi Untunglah ada warga Yang bersimpati Kepada diriku Aku pun diperkerjakan Di rumahnya Setelah satu bulan Berlalu Akhirnya Aku dinikahi Oleh seorang duda Dengan dua anak Aku begitu bersyukur Karena anak-anaknya Suamiku Mau menerima aku Apa adanya Bahkan Setelah aku Melahirkan seorang putra Kedua anak diriku itu Begitu menyayangi Adiknya Disini Aku bisa pedik Hikmah dari segala Cobaan Yang diberikan oleh Tuhan Pedih Sakit Putus asa Kehilangan segala-galanya Sudah aku lalui Sekarang aku bahagia Bersama suami Dan anak-anakku Tercinta Dan Cerita pun selesai Sampai disini ya kawan Oke kawan Terima kasih Sudah mampir Di channel ini Semoga Kedepannya channel ini Akan lebih baik lagi Akhir kata Aku pamit Dan Sampai jumpa Di kisah-kisah Selanjutnya Wassalam Bismillah Assalamualaikum Senjata makan Tuhan Pepetah itu Tengah dirasakan oleh Pak Romli Seorang kepala desa Yang kaya-raya Saat ini Ia hanya bisa Menyesali perbuatannya Gara-gara Memelihara jin Untuk memperoleh Kekayaan Akhirnya Anaknya pun Menjadi korban Acara pernikahan Anaknya berantakan Gara-gara Jin perewangan Itu murka Bentut-bentutnya Sang anak gadis pun Digawali oleh Jin perewangan Tersebut Inilah Sebuah kisah Yang terjadi Di Lampung Pada tahun 90-an Yang berjudul Akibat Bersekutu Dan jin Peliharaan Sebelum Kita masuk ke Alur cerita Yang sebenarnya Bagi kawan-kawan Yang baru saja Bergabung Jangan lupa ya Like, komen, dan subscribe Aktifkan juga loncengnya Agar tak ketinggalan Begitu ada Kisah-kisah terbaru Oke lah Nggak usah berlama-lama Dan Inilah kisah selengkapnya Di daerah Waikanan Tepatnya di desa Mangkujaya Hulu Di Bandar Lampung Tinggalah seorang Gadis cantik Yang bernama Mayang Sari Wanita cantik Nanbah Henol ini Kalau itu Umurnya baru 20 tahun Dialah kembang desa Di dusun tersebut Selain cantik Kelitnya yang kuning langsat Seperti wanita Keturan Tionghoa Menambah daya Tarik dirinya Gadis lulusan SMA ini Termasuk Anak orang terpandang Di desa Mangkujaya Malum saja Ayahnya seorang Kepala desa Yang kaya raya Yang bernama Pak Romli Kala itu Banyak sekali Pemuda di desanya Yang menyukai Mayang Sari Hanya saja Mereka harus Gigi cari Sebab Mayang Sari Telah dilamar oleh Seorang pemuda Dari kampung Wayeder Yang bernama Marjanto Karena sudah Tidak ada lagi Kendala Baik dari Kedua belah Pihak Keluarga Maupun dari Kedua pasangan Yang sedang Dilanda Asmara itu Akhirnya Disepakatilah Di bulan Maret Tahun 1999 Akan Dilangsungkan Pernikahan Di antara Mereka Sebagai Seorang Kepala Desa Pak Romli Telah Mempersiapkan Acara Pernikahan Anaknya Secara Besaran Tak tanggung Pesta Pernikahan Anaknya Itu Akan Diiring Oleh Sebuah Grup Orkes Dangdun Dari Bandar Lampung Bapak Kira-kira Berapa jumlah Undangan Yang akan Kita Cetak Nanti Tanya Mayang Sari Di Suatu Petang Aduh Aduh Anakku Mayang Kau Tau Tau Kan Kalau Bapakmu Ini Banyak Sekali Teman Dan Relasi Dari Berbagai Daerah Jadi Kau Pesanlah Undangan Sekitar Seribu Buah Jawab Pak Romli Jangan Acara Acara Wahai Para Tamu Kemewaan Ini Akulah Orang Terkaya Di Desa Ini Petim Pak Romli Di Tengah Tengah Berlangsungnya Acara Repsepsi Secara Tiba-tiba Terjadi Geriuhan Di Atas Panggung Para Keluarga Senak Saudara Serta Para Tamu Berteriak Histeris Ternas Secara Tiba-tiba Dan Tanpa Sebab Merdiato Si Pengantin Pria Berteriak Seperti Orang Kesurupan Pelaminan Yang Awalnya Begitu Indah Kini Terlihat Berantakan Sebab Si Pengantin Pria Menghampas Sempaskan Tubuhnya Sebagian Dari Para Tamu Undangan Bertanya-tanya Perihal Kejadian Aneh Tersebut Cepat Tahan Tubuh Merdiato Ujar Pak Jono Bapaknya Merdiato Maman Cepat Kau Panggil Mas Suri Bawa Dia Kemari Pinta Pak Romli Mendingar Perintah Dari Majikannya Dari Atas Panggung Maman Celingak Ceninguk Kesana Kemari Maman Apa Yang Kau Cari Saya Bilang Tadi Cepat Jemput Mas Suri Sekarang Juga Juga Ujar Pak Romli Kesal Ma' Apa Ini Juga Lagi Cari Mbah Suri Tadi Beliau Aku Lihat Juga Hadir Disini Jawab Maman Tak Begitu Jauh Dari Sisi Kiri Panggung Mata Maman Melihat Sosok Mbah Suri Yang Tengah Melangkah Akan Meninggalkan Arena Repsepsi Dengan Cepat Maman Melompat Dari Itu Segera Ia Berlari Menuju Ke arah Mbah Suri Mbah 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 Suri Tunggu Sebentar Mbah Ujar Maman Mendengar Ada Seseorang Yang Memanggil Namanya Pria Yang Sudah Berumur 60 Tahun Itu Menoleh Eh Maman Ada Apa Maman Tanya Mbah Suri Mbah Tolong Itu Si Pengantin Pria Dia Kesurupan Mbah Di Atas Panggung Ujar Maman Hah Kesurupan Ujar Mbah Suri Yang Terlihat Kaget Iya Mbah Ayo Mbah Ayo Cepat Tolong Marjian Mbah Ujar Maman Sekali Lagi Beberapa Saat Kemudian Tiba Mbah Suri Di Atas Panggung Pria Tua Yang Sudah Berumur Itu Dikenal Memiliki Kemampuan Mengatasi Hal Hal Yang Berhubungan Dengan Dunia Gaib Namanya Pun Cukup Tersohot Di Wilayah Wai Hidir Setelah Mbah Suri Bernegu Dengan Sosok Yang Merasuki Tubuh Marjian Akhirnya Lantin Pria Itu Pun Bisa Tersadar Kembali Dan Acara Pun Dilanjutkan Lagi Marjian Segera Dibawa Ke Dalam Rumah Untuk Beristirahat Mbah Apa 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 Terjadi Dengan Suami Komar Dianto Kenapa Dia Bisa Begini Apa Ada Orang Yang Jahil Tanya Mayaksari Mbah Suri Terlihat Ragu-ragu Menjawab Pertanyaan Mayaksari Kita Kita Bicarakan Nanti Saja Yandu Nggak Enak Kalau Kita Membahasnya Disini Masih Banyak Tamu Jawab Mbah Suri Mayaksari Baru Menyadari Kalau Mereka Tengah Berada Di Ruang Tamu Banyak Sekali Para Tamu Undangan Yang Ingin Melihat Kondisi Merjian Saat Itu Iya Mbah Aku Ngerti Maaf Ya Mbah Sementara Itu Di Sisi Luar Kemerian Pesta Sudah Mencapai Puncaknya Manakala Artis Ibu Kota Indul Daratista Hadir Dengan Goyangan Khasnya Kehadiran Artis Fenomenal Itu Seolah Olah Bisa Menghapus Kejadian Tadi Membuat Para Tamu Undangan Berduyun Menghimpit Ke Arah Depan Panggung Agar Bisa Lebih Dekat Melihat Aksi Si Artis Sementara Itu Di Sisi Lain Mbah Tolong Katakan Ada Apa Dengan Suamiku Tanya Mayang Sari Mbah Mbah Surib Menatap Kearah Pak Romli Sejenak Seolah Olah Ia Tengah Menanti Persetujuan Dari Beliau Tempar Geraguk Pak Romli Pun Mengagukan Kepalanya Suami Kamu Martianto Kesurupan Jin Para Ewangan Milik Bapak Mu Jin Itu Sudah Lama Ikut Dengan Pak Romli Jawab Mas Surib Kalau Itu Jin Peliharaan Bapak Mengapa Dia Menganggu Suamiku Mengapa Ia Berulah Di Saat Acara Sepenting Ini Tanya Mayang Sari Jin Peliharaan Bapak Mu Itu Berulah Karena Ia Tidak Dilibatkan Dalam Proses Perizinan Pernikahan Mu Atau Lebih Tepatnya Jin Itu Tidak Suka Melihat Kamu Menikah Jin Itulah Yang Selama Ini Melindungi Keluargamu Ujar Mbah Surib Serius Beberapa Saat Kemudian Pak Maaf Pak Romli Ada Masalah Lagi Di Panggung Tiburan Ada Biduannya Kesurupan Pak Ujar Maman Mendengar Ujapan Maman Segera Pak Romli Dan Mbah Surib Menuju Ke Atas Pentas Cepat Minta Air Putih Ujar Mbah Surib Setibanya Ia Di Atas Pentas Jelang Beberapa Saat Kemudian Setelah Air Itu Diberi Mantra Segera Mbah Surib Membercikan Air Tadi Kesekecur Tubuh Sang Biduan Mengapa 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 Kau Masih Berulah Wah Jinn Lat Nat Cepat Pergi Dan Jangan Ganggu Orang-orang Disini Ujar Mbah Surib Aku Tidak Akan Pergi Dan Akan Selalu Menganggu Selama Acara Ini Berlangsung Ujar Sang Biduan Dengan Suara Yang Mirip Suara Laki-laki Baik Rupanya Kau Ingin Main Main Dengan Kua Ujar Mbah Surib Dengan Jemawa Karena Merasa Memiliki Ilmu Gaib Yang Sang Tinggi Jinn Yang Merasuki Sang Biduan Tertawa-tawa Seolah-olah Tengah Menantang Mbah Surib Segera Beliau Mengambil Posisi Di Ujung Kaki Sang Biduan Dengan Posisi Bercongkok Dengan Tenaga Rentanya Beliau Menekan Jempol Kaki Sang Biduan Dalam Sekejap Terdengar Suara Teriakan Yang Cukup Keras Dari Mulut Wanita Itu Suaranya Cukup Memekakan Telinga Tak kalah Dengan Suara Musik Orkes Yang Tengah Berlangsung Ampun Ampun Mbah Baik Mbah Aku Akan Pergi Ujar Sosok Itu Mbah Surib Tersenyuh Sinis Dan Merasa Lebih Unggul Dari Makhluk Itu Sarak Kemenangan Terlihat Di Rauh Wajah Tanpa Ia Sadari Kalau Makhluk Yang Bernama Jin Itu Penuh Dengan Tipu Muslehat Tipu Daya Serta Lecik Dan Basuri Pun Lengah Berak Satu Tendangan Keras Tepat Menyasar Di Bagian Selangkangan Bria Dua Itu Dalam Hidangan Detik Tepunya Berkuling Serta Tadipun Tersadar Sosok Yang Merasukir Raganya Ini Sudah Pergi Entah Kemana Setelah Melihat Sang Biduan Sudah Kembali Sadar Kurang Ajar Benar Benar Licik Setan Itu Batin Basuri Jam Telah Menunjukkan Pukul Empat Suri Basuri Mesti Terlihat Di Atas Pentas Ia Bisa Merasakan Kalau Sosok Jin Itu Pasti Akan Berulah Lagi Tapi Yang Membuat Basuri Betah Berada Di Atas Pentas Itu Karena Ia Dikelilingi Oleh Lima Orang Biduan Cantik Dan Seksi Beliau Merasa Seorang Pangeran Yang Dikeliling Oleh Para Bidadari Rupanya Beliau Salah Mengerti Dengan Keramahan Dan Senyum Manis Dari Para Biduan Para Biduan Hanya Ingin Meminta Perlindungan Selama Tugas Mereka Belum Usai Mereka Takut Hal Serupa Akan Terulang Lagi Kesurupa Jin Peliharaan Pak Romli Melakukan Berbagai Cara Agar Acara Dangdutan Itu Terganggu Beberapa Kali Alat Musik Terhenti Karena Ada Sound Sistemnya Yang Terbakar Bukan Hanya Itu Saja Secara Tiba-tiba Angin Kuat Berhambus Ke Arap Panggung Sehingga Membuat Para Tamu Undangan Berhamburan Kesana Kemari Bahkan Speker Yang Awalnya Tersusun Rapi Kini Berserakan Di Atas Tanda Akibat Diaman Angin Yang Sangat Kuat Itu Anehnya Angin Yang Kencang Itu Hanya Terjadi Di Area Pentas Sehingga Menyebabkan Atap-atap Tarung Berterbanggan Kesana Kemari Akhirnya Pentas Musik Dangdutan Itu Pun Distop Padahal Rencana Awalnya Acara Dangdutan Itu Akan Berlangsung Hingga Subuh Nanti Malam Yang Ditunggu-Tunggu Pun Tiba Inilah Malam Pertama Antara Mayang Sari Dan Martianto Selayaknya Pengantin Baru Mereka Pun Menikmati Malam Pertamanya Dengan Kusuk Namun Ketika Mereka Berdua Tengah Memadukasi Secara Tiba-tiba Seluruh Anggota Keluarga Kembali Dikejirian Oleh Teriakan Mayang Sari Dari Arah Kamar Pengantin Pak Romli Dan Beberapa Warga Yang Malam Itu Belum Tertidur Segera Berlari Dan Bergegas Menuju Ke Arah Sumber Suara Itu Tolong Tolong Pa 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 Cerit Mayang Sari Pak Romli Yang Saat Itu Terlihat Panik Berusaha Untuk Membuka Pintu Tapi Rupanya Pintu Itu Terkeci Dari Dalam Cepat Dobrak Saja Pintunya Perintah Pak Romli Kepada Warga Berkat Bantuan Para Warga Akhirnya Pintu Itu Terbuka Pak Romli Serta Beberapa Warga Terkejut Saat Menyaksikan Pemandangan Yang Tak Lazim Di Hadapan Mereka Tampak Di Dalam Kamar Mayang Sari Tengah Dalam Keadaan Terlanjang Bulat Yang Ditindih Oleh Mat Dianto Yang Telah Berubah Wujud Dengan Muka Yang Sangat Menyeramkan Wajahnya Bertaring Sedangkan Kepalanya Seperti Serigala Sosok Mardianto Yang Telah Berubah Wujud Itu Sedang Menggaul Yang Bayang Sari Yang Sedang Tertidur Telentang Astagfirullah Lajim Cerit Para Warga Mengetahui Telah Didatangi Warga Maluk Jadi-jadian Yang Telah Merasuki Raga Mardianto Itu Langsung Menyerang Pak Romli Tangannya Yang Bergunggu Panjang Seketika Mencakar Wajahnya Ayo Cepat Selamatkan Pak Romli Teriak Warga Sembari Menarik Tubuh Pak Romli Beberapa Warga Mencoba Mencoba Untuk Menghalangi Dan Menyerang Tapi Sialnya Maluk Yang Menyerangkan Itu Ternyata Memiliki Tenaga Yang Jauh Lebih Kuat Bahkan Beberapa Orang Yang Coba Menyerang Terpental Ke Arah Belakang Aneh Bin Ajaib Tak Berapa Lama Kemudian Maluk Jadi-jadian Itu Melompat Dari Arah Jendela Belakang Dan Langsung Menghilang Begitu Saja Beberapa Warga Mencoba Untuk Mengejarnya Tapi Usaha Mereka Itu Sia-sia Saja Maluk Itu Seakan Akan Hilang Di Telan Gelap Malam Marlina Ibunya Mayang Sari Terlihat Begitu Khawatir Melihat Anaknya Yang Tergolik Lemah Dengan Tubuh Yang Menginggil Gemetaran Mayang Ada Apa Nak Apa Yang Terjadi Tanya Ibu Mayang Bu Tadi Mas Mardianto Berubah Jadi Seluman Yang Sangat Menyeramkan Entah Apa Yang Salah Bu Wajahnya Mirip Sekali Dengan Serigala Jawab Mayang Sari Merlinda Terdiam Sesaat Wajahnya Pucat Pasih Mendengar Ucapan Mayang Sari Kembali Memori Yang Lama Yang Coba Ia Lupakan Kini Hidup Kembali Dalam Ingatannya Sudah Sudandu Tidak Usah Takut Ya Mayang Ayo Kamu Tidur Saja Di Kamar Ibu Ya Jawab Ibunya Sementara Itu Di Sisi Lain Para Warga Terus Menyesir Sampai Kepala Sohutan Di Desa Mangku Jaya Hilir Salah Satu Warga Berteriak Ketika Menemukan Madianto Yang Tergolak Lemas Di Pinggir Aliran Sungai Saat Itu Teseorang Pun Yang Berani Mendekati Tubuhnya Pak Ayo Kita Tolong Madianto Kasian Bicara Salah Satu Warga Ah Enggak Pak Aku Takut Siapa Tahu Makhluk Jadi Jadan Itu Masih Berada Di Dalam Jaset Madianto Cowok Warga Yang Lainnya Beberapa Saat Kemudian Para Warga Mencoba Mendekati Tubuh Madianto Yang Dalam Keadaan Terlanjang Bulat Itu Salah Satu Warga Mencoba Menggoyang-goyangan Tubuhnya Yang Terdiam Kagut Tersebut Aman Pak Sepertinya Madianto Ini Pingsan Ujar Warga Itu Segera Para Warga Memberikan Pertolongan Kepada Madianto Pak Muis Tolong Pinjam Dulu Sarungnya Untuk Memukus Tubuh Madianto Ini Oh Ya Pak Ini Sarungnya Beberapa Saat Kemudian Tidak Para Warga Ke Rumah Pak Romli Sembari Menggotong Tubuh Madianto Yang Belum Sadarkan Diri Besurim Terlihat Sibuk Saat Itu Usai Menenangkan Mayang Sari Segera Ia Menghapiri Tubuh Madianto Jampi Jampi Terujap Dari Mulutnya Selang Beberapa Menit Kemudian Madianto Apa 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 Kau Lihat Apa Yang Kau Takutkan Tanya Mbak Suri Cukuplah Mbak Mardianto Terdiam Tak Menjawab Pertanyaan Mbak Suri Rasa Terumah Masih Melekat Tajam Dalam Ingatannya Mbak Tolong Aku Mbak Aku Takut Makhluk Itu Mengancam Akan Membunuh Mbak Ujar Mardianto Dengan Tubuh Yang Gembetaran Tenanglah Mbak Mbak Pasti Akan Bantu Kamu Tenangkan Dirimu Dulu Jangan Takut Ada Mbak Disini Ujar Mbak Suri Melihat Keadaan Menantu Serta Anak Perempuan Satu-satunya Dicekam Merasa Takut Akibat Olajin Peliharanya Itu Pak Romli Pun Menangis Sejadi-jadinya Ia Nampak Menyesali Segala Perbuatannya Selama Ini Mbak Sebenarnya Mengapa Jin Itu Berulah Selama Bertahun-tahun Aku Memeliharanya Tidak Ada Masalah Mbak Tanya Pak Romli Jin Peliharaan Bapak Itu Rupanya Telah Jatuh Cinta Dengan Mayangsari Yang Cantik Itu Dia Berulah Karena Tak Terima Dengan Pernikahan Mayangsari Dan Marjanto Sebagai Pelampiasanya Makanya Ia Merusak Acara Perkawinan Anak Bapak Bukan Itu Saja Di Malam Pertama Pun Jin Itu Juga Ikut Mencicipi Tubuh Mayangsari Dengan Memasuki Raganya Marjanto Jawab Mbak Suri Terus Apa Yang harus Kita Lakukan Mbak Apakah Saya Harus Melepaskan Jin Peliharaan Saya Itu Ujar Pak Romli Coba Kau Ceritakan Kepada Mbak Dari Mana Bapak Bisa Mendapatkan Jin Peliharaan Itu Saya Membeli Jin Itu Dari Seorang Paranormal Di Daerah Banyu Asin Sumatera Selatan Mbak Jin Itu Bisa Saya Perintah Apa Saja Segala Yang Saya Inginkan Pasti Terwujud Berkat Bantuannya Jawab Pak Romli Terus Paranormal Itu Masih Adakah Sekarang Maaf Mbak Paranormal Itu Sudah Meninggal Lima Tahun Yang Silam Jadi Saya Tidak Tahu Caranya Melepaskannya Aku Juga Tak Menyangka Kalau Jin Itu Bisa Membawa Petaka Buat Keluarga Saya Bahkan Sekarang Sepertinya Jin Itu Sudah Mulai Membangkang Tidak Mau Tunduk Kepada Saya Lagi Mbak Jawab Pak Romli Mayang Sari Yang Mendengar Cerita Bapak Dan Mbak Suri Membenarkan Ucapan Mereka Berdua Menurutnya Ia Mendengar Dan Melihat Sendiri Ketika Jin Tersebut Masuk Kedalam Raga Suaminya Saat Sedang Berhubungan Intim Sehingga Akhirnya Mayang Sari Pun Menteriak Minta Tolong Akhirnya Disepakati Mbak Suri Belah Yang Dipercaya Untuk Melepaskan Jin Peliharannya Pak Romli Setelah Mbak Suri Pertirakat Dan Berkomunikasi Dengan Jin Tersebut Rupanya Jin Peliharan Pak Romli Itu Meminta Satu Syarat Yang Terbilang Cukup Aneh Pak Romli Setelah Saya Berkomunikasi Dengan Jin Itu Dia Meminta Tumbal Ucal Mbak Suri Di Suatu Hari Mendengar Ucapan Mbak Suri Jelas Saja Pak Romli Dan Istrinya Kaget Begitapun Dengan Mayang Sari Dan Suaminya Tumbal Mangsung Mbak Mbak Suri Tumbal Manusia Tanya Marlina Istrinya Pak Romli Hehehe Tumbal Itu Tidak Mesti Harus Jawa Manusia Marlina Bisa Juga Hewan Seperti Kerbau Sapi Atau Kepala Kambing Terus Tumbal Yang Diinginkan Jin Itu Apa Mbak Tanya Pak Romli Ini Sih Permintaannya Agak Aneh Dan Yeleneh Baru Kali Ini Mbak Mendengar Kalau Jin Itu Meminta Sesuatu Di Luar Nalar Jawa Mbak Suri Apa Mbak Permintaan Jin Itu Tanya Pak Romli Yang Semakin Penasaran Jin Itu Meminta Tumbal Darah Metrolasinya Mayang Sari Jawa Mbak Suri Setelah Mendengar Penjelasan Mbak Suri Akhirnya Disepakati Dan Disetujilah Permintaan Jin Itu Malam Harinya Ritual Penyerahan Tumbal Pun Dilaksanakan Kebetulan Sekali Saat Itu Sebelum Akad Nikah Mayang Sari Datang Bulat Dan Pembalutnya Itu Belum Sempat Ia Buang Pak Romli Dan Mayang Sari Duduk Disamping Bah Suri Mereka Berdua Harus Hadir Di Acara Ritual Tersebut Sebagai Simbol Perpisahan Dan Pelepasan Perjanjian Antara Pak Romli Dan Jin Peliharanya Itu Mayang Sari Merasa Jijit Perutnya Terasa Di Aduk Aduk Ketika Melihat Sosok Tinggi Besar Berbulu Dan Berkepala Serigala Itu Tengah Menjilat Jilat Di Pembalut Yang Sudah Beraroma Amis Dan Busuk Itu Jin Berkepala Serigala Menetap Tajam Ke Arah Mayang Sari Mendapati Dirinya Sedang Ditatap Mayang Sari Pun Menundukkan Kepalanya Lima Tahun Sudah Kejadian Tersebut Berlalu Ternyata Pertolongan Bah Suri Berhasil Terbukti Semenjak Itu Jin Peliharaan Pak Romli Terpernah Datang Lagi Hanya Saja Yang Membuat Keluarga Mayang Sari Merasa Aneh Karena Buah Hati Martianto Dan Mayang Sari Yang Saat Itu Sudah Berumur Lima Tahun Mulai Menunjukkan Gejala Keanehan Anak Laki-laki Mereka Yang Diberi Nama Hermanto Itu Saat Dilahirkan Giginya Si Jabang Bayi Sudah Tumbuh Lengkap Selain Itu Bulu Kemalanya Pun Sudah Tumbuh Tebal Bahkan Alak Vitalnya Pun Berukuran Besar Persis Seperti Milik Orang Dewasa Tentu Saja Kejadian Anak Ini Mengundang Seribu Pertanyaan Bagi Semua Orang Siapakah Ayah Si Anak Itu Sebenarnya Allah Alam Hanya Dia Yang Tahu Jawabannya Dan Cerita Pun Sampai Disini Ya Kawan Itulah Sekelumit Kisi-kisi Lain Dari Kehidupan Tanpa Kita Sadari Bersebutuh Dengan Makhluk Gaib Selalu Dan Selalu Akan Berimbas Kepada Pelagu Serta Kepada Anak Cucunya Oke Kawan Sebelum Kita Berpisah Saya Ucapkan Terima Kasih Sudah Mampir Di Channel Ini Akhir Kata Aku Pamin Dan Sampai Jumpa Di Kisah-kisah Berikutnya Wassalam Dadah Da Sampai 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 Sampai